Inilah potret Rike Diapitaloka, dulu eksis jadi artis, tapi kini anggota DPR menjanda di usia 49 tahun. Rike Diapitaloka terkenal berkat perannya sebagai oneng di sitkom Bajai Bajuri. Sebelum berkari di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang aktivis dan pemeran film serta televisi. Rike Diapitaloka juga beberapa kali bermain dalam film lain lebar. Salah satunya di film Arahan Nia Dinata, berbagi suami pada tahun 2006. Berkat aktingnya yang mengesankan di film tersebut, ia mendapatkan nominasi Piala Citra pertamanya di Festival Film Indonesia sebagai aktris pendukung terbaik. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan telah menjabat selama tiga periode sejak 1 Oktober 2009. Penasaran seperti apa potret Rike Diapitaloka terbaru? Dirangkum Tribun Style di berbagai sumber berikut potret-potretnya. Berkarir di politik Rike Diapitaloka masih tampak awet muda. Rike Diapitaloka berkarir di politik. Setelah berkecimpung di dunia hiburan, Rike Diapitaloka memutuskan berkarir di dunia politik. Kini, Rike menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia pun juga aktif dalam beragam kegiatan politik di tanah air. Menjabat anggota DPR selama tiga periode. Rike Diapitaloka dulu jualan jamu pakai sepeda demi sekolahnya. Saat kuliah juga rela berjualan barang bekas. Masih tak menyangka bisa lalui semuanya hingga sesukses sekarang. Seperti diketahui, Rike Diapitaloka menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan, ia telah menjabat selama tiga periode, sejak 1 Oktober 2009. Jika ibu tiga anak ini menuntaskan jabatannya sampai 2024 mendatang, bahkan Rike telah 15 tahun berada di gedung parlemen. Meraih gelar doktor di Universitas Indonesia. Artis film yang terkenal lewat serial TV Bajai Bajuri ini telah menyandang gelar doktor. Rike menjalani sidang promosi Doktor Ilmu Komunikasi Visip UI bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono Visip UI Depok, Jawa Barat. Kabar bahagia tersebut sengaja dibagikan Rike dalam unggahan Twitter miliknya. Sempat memutuskan vakum dari dunia hiburan. Sibuk menjadi anggota DPR, Rike sempat memutuskan vakum dari dunia entertainment. Setelah vakum beberapa waktu, Rike kembali membintangi film berjudul Before, Now, and That yang tayang pada 2020 lalu. Jadi single mom, Rike Diapitaloka menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Doni Gahral Adian pada tahun 2005. Pada tanggal 9 Januari 2011, tepat sehari setelah ulang tahun Rike yang ke-37, ia melahirkan anak kembar laki-laki, yaitu Misesa Adiansyah dan Jalumanon Badrika melalui operasi sesar. Sebelumnya pasangan ini telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir tahun 2009, Sagara Kawani Hadi Asya. Namun sayangnya rumah tangga mereka berakhir dengan perpisahan di tahun 2005. Kini, Rike Diapitaloka telah menjadi janda kurang lebih selama tujuh tahun. Kini, Rike Diapitaloka telah menjadi janda kurang lebih selama tujuh tahun.